Masih di KPU PPRS kita akan bergabung dengan rekan Arbida Dono Smito masih di halaman gedung KPU. Arbida di belakang anda ada beberapa aparat kepolisian di sana, tapi bagaimana secara keseluruhan penjagaan di sana untuk keamanannya jelang siang ini? Baik selamat siang Valen dan juga Pemirsa, dimana untuk KPWRI di bagian luar memang ini sudah di dalam kondisi pengamanan dari pihak kepolisian dimana tim gabungan tersebut terdiri di antaranya dari pihak Polda Metro Jaya maupun juga pihak Mabes Polri dan juga Polres Jakarta Pusat. Dimana tadi di sekitar jam 8 lebih 55 memang pihak kepolisian tim gabungan ini sudah melakukan apel untuk nantinya mengamankan bersama-sama mengamankan aksi unjuk rasa yang jika dari informasi yang kami dapatkan, unjuk rasa ini nantinya akan dimulai sekitar jam 1 siang nanti terdiri dari 6 aliansi yang memberikan beberapa tuntutan sama seperti unjuk rasa-unjuk rasa sebelumnya yaitu tuntutan mengenai pemilu curang dan juga memecat beberapa anggota serta ketua KPU maksud saya memecat ketua dan KPU RI terkait dengan dugaan pemilu curang tersebut nah terkait dengan kondisi dan juga situasi yang ada di depan gedung KPU RI saat ini Valen dan juga pemirsa memang tampak kondisinya masih sepi dan juga aman terkendali meskipun begitu memang ini sudah ada pengamanan tepat di belakang saya ini terlihat bahwa pengamanan di depan gedung KPU RI ini sudah dibatasi oleh beberapa sejumlah pembatas water barrier dan juga beberapa beton raksasa untuk nantinya membatasi dari aksi unjuk rasa yang tadi sudah saya sebutkan yang akan dilakukan atau dimulai di jam 1 siang bahkan sampai pagi hari ini sekitar jam 9 lebih 18 ini masih belum ada masa aksi yang berdatangan begitu nah terkait dengan berapa jumlah personil dari pihak kepolisian yang nantinya akan mengamankan gedung KPU RI ini menurut informasi yang kami dapatkan ada sekitar 3.900 personil tim gabungan kepolisian yang akan menjaga di 3 titik yaitu di DPR, gedung DPR, kemudian di gedung bawah, dan gedung KPU RI meskipun begitu kemarin pada hari Senin ini Karopen Mas Divisi Mas Polri Truno Yudo Brikjen Truno Yudo ini sempat menyebutkan bahwa pihaknya akan mengerahkan total 4.992 personil polri untuk sejumlah titik, tidak hanya 3 titik tadi yaitu ada di KPU RI, Bawaslu, DKPP, hingga Mahkamah Konstitusi dan nantinya pemirsa memang pengamanan ini akan berimbas pada rekaya selalu lintas dimana ruas jalan Imam Bonjol yaitu di depan gedung KPU RI ini memang sudah ditutup sejak tadi pagi dimana nantinya akan ada rekaya selalu lintas yang diterapkan yaitu ruas jalan ditutup kemudian kendaraan dari arah budaran HI, Saleba ini dialihkan ke jalan Sumeneb atau jalan Sultan Syahrir dan masyarakat dihimbau bagi yang akan melewati Imam Bonjol untuk melalui jalur alternatif lain mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan dan juga kondisi jelang menunjuk aksi, menunjuk rasa di depan gedung KPU RI jelang penetapan pemilu 2024 kembali ke studio Valen baik, terima kasih Arbida Dodo Sumito untuk informasi terkini dari Anda dan sebelumnya ada dekat Yudi Arshari dari gedung KPU RI terima kasih teman-teman Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton